Kali ini ada sorotan lainnya pemirsa, Anda kalau misalnya punya kendaraan bermotor sudah punya asuransi atau belum kolonelah? Pasti, punya dong, harus. Oke, ini ada aturan baru, jadi OJK akan memperlakukan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor mulai tahun depan. Nah langkah ini tentunya sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan juga Dana Pensiun merangkap anggota DKOJK, Ogi Prastomiono. Ogi menjelaskan saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Meski demikian, sifat sukarela tersebut diubah dalam Undang-Undang P2SK dan dapat menjadi asuransi wajib. OJK menjelaskan maksud dari wajib ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang membeli melalui lembaga keuangan wajib mengasuransikan kendaraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.